Intro Hey guys, selamat menikmati kalian semuanya Saya Marcel Nguyen dan tentunya senang sekali Siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Ada 6 show yang bakal dapat rezeki nomplok Atau uang kaget di bulan Oktober ini Kira-kira kamu termasuk atau tidak ya Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya Tapi seperti biasa sebelum saya mulai videonya Jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa Diklik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terus Ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap hari saya akan upload terus video terbaru Dari jam 10 siang ya Untuk ramalan jodoh, ramalan show, maupun ramalan artis Tapi ramalan artis by request aja ya Nanti kita akan lihat dan buat kalian yang penasaran Sama diri kalian juga secara pribadi Pengen diramalkan ke saya langsung Tentang jodoh, tentang keuangan, ngomongan, rejeki, rumah tangga Dan kalian pengen nanya-nanya ke saya Silahkan DM ke Instagram saya diatmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal Mungkin karena punya problem nih Masalah perceraian atau rumah tangga kalian Hampir hancur, udah di ujung tanduk Dan bingung menyelesaiknya seperti apa Silahkan DM ke Instagram, jangan lupa follow ya Yang gak punya Instagram bisa juga ke WA ya Nomernya ada di kolom deskripsi Atau di bawah sini juga ada Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Kalau udah langsung aja saya akan mulai ya Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya Ada CEO apa yang bakal dapat rejeki nomplok di bulan Oktober ini ya Sangat selalu kartunya Kita akan lihat di kartu yang pertama CEO kamu termasuk atau tidak yang bakal dapat rejeki nomplok ya Siapa sih yang gak pengen dapat rejeki nomplok? Semua orang pasti pengen lah ya Dapat rejeki nomplok, uang-uang berdatangan Rejeki berdatangan gitu ya CEO ini tipe karakter orangnya ini Tipe karakter yang setia Dia kalau udah satu ya udah konsisten terhadap pasangan hidupnya Orangnya perasa ya Perasa tuh ya setia tuh perasa Gampang tersinggung, gampang kasian Gampang gak enakan, gampang jatuh hati gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang gampang marah Orangnya seperti itu Gampang emosinya terpancing kayak gitu ya Jadi dia tuh cepat marah tapi juga cepat redak Orangnya kayak gitu Orangnya cerdik ya Memiliki insting yang kuat Kalau misalnya ada sesuatu hal yang gak beres Nih pasangan gue selingkuh Dia tuh kerasa banget gitu Dia memiliki feeling yang peka dan feeling yang kuat Terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya Dia tipe karakter orang yang memang baik hati Pandai merayu Orangnya pandai merayu ya Kayak gitu Dan mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan Jadi kalau kerja kayak gampang betah Gampang akrab sama lingkungan barunya Gampang berkenalan sama orang baru Orangnya kayak gitu Dia tuh ramah dan tidak sombong orangnya seperti itu ya Dan menurut rawangan saya di bulan Oktober ini nih Banyak sekali rejeki-rezeki berlipah yang akan datang sama kamu Karena mungkin energi positif kamu lagi terpancar ya Jadi banyak uang-uang berdatangan Banyak rejeki-rezeki nomplok Kayak gitu ya Dan menurut rawangan saya atau prediksi saya di kartu yang pertama ini Ada Sio Ular Bakal dapet rejeki nomplok di bulan Oktober 2024 ini Sio Ular masuk di kartu yang pertama ya Kita akan lihat lagi setelah Sio Ular ini ada Sio apa lagi Kamu termasuk atau tidak nanti ya Dan Seperti biasa teman-teman ya Nanti kita akan acak dulu kartunya Dan saya acak dulu kartunya Nanti kita akan lihat di kartu yang kedua ya Yang bakal dapet rejeki nomplok Atau rejeki berlipah di bulan Oktober ini ya Karena banyak yang nanyain kok yang versi Sio nya belum Oh iya yang versi Sodiaknya udah ya Sodiak yang bakal dapet rejeki di bulan Oktober ada Udah aku upload ya Ini versi Sio nya Sio kedua Sio ini tipe karakter orangnya pekerja keras banget Dan pantang menyerah Dia tipe karakter orang yang memang gigih Giat dalam pekerja Orangnya tipe karakter yang totalitas Kayak gitu ya Kalau ngerjain sesuatu Tanggung jawabnya tinggi Orangnya jujur Bertanggung jawab Dia juga perasa kayak seular Kayak gitu ya Jadi gampang baper Gampang sakit hati Kayak gitu Tapi setia juga Orangnya setia gitu Tipe karakter orang yang suka mencoba sesuatu hal yang baru Suka belajar hal baru Dan jarang sekali mengeluh terhadap apa yang dia kerjakan Karena pada dasarnya dia orangnya aktif Suka kerja Suka bersosialisasi Orangnya kayak gitu Gak suka nganggur Diem di rumah Kelamahan dia itu gak suka gitu Dia tipenya tipe pekerja banget Sio ini Dan gambaran saya Ini kerja keras kamu akan membuahkan hasil Mungkin dari kerja keras kamu yang kemarin-kemarin Ini akan membuahkan rejeki nomplok Yang akan datang sama kamu di bulan Oktober ini Banyak rejeki-rejeki berlimpah Yang akan datang sama kamu di bulan ini Di bulan Oktober ya Bisa juga rejeki dari kerjaan Rejeki dari pacar Bisa juga Karena pacar sekarang itu banyak ngasih duit Kayak gitu Di sini ada Sio Kerbau Sio Kerbau juga termasuk di kartu saya yang kedua Bakal dapat rejeki nomplok di bulan Oktober ya Kita lanjut lagi di kartu berikutnya Tapi sebelum saya lanjutkan Seperti biasa buat kalian yang pengen dirama langsung Secara pribadi ke saya Tentang jodoh Nomornya ada di kolom deskripsi ya Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Lanjut di kartu berikutnya Tanpa berlama-lama Langsung aja Yang bakal dapat rejeki nomplok Sio ini tipe karakter orangnya ini Percaya diri Ya Tipe karakter orang yang pede Dalam melakukan sesuatu Tapi orangnya ini Gampang kena omongan orang Gampang kena hasutan orang Contoh nih Orang ngomong apa Dia langsung percaya begitu aja Kayak gitu loh ya Ya entah bener atau enggak Dia langsung percaya begitu aja Dia tipe karakter orang yang memang Kuat mental ya Walaupun dihina Dicacimaki Sama pesaing bisnis misalnya Atau sama teman kerja Dia mentalnya sebenarnya kuat Gitu ya Tapi dia tipe karakter orangnya Memang bisa dikatakan Pekerja keras juga Iya Tapi kadang-kadang Apa ya Kadang-kadang suka ceroboh Dalam melakukan sesuatu Kayak gitu loh ya Misalnya ketipu orang Gampang gegabah Ngeluarin duit Tanpa dipikir panjang Kayak gitu loh Paham kan Tapi dia tipe karakter yang Pekerja keras juga Dan terawangan saya ini Rejeki nomplok akan datang Buat kamu di bulan Oktober ini Energi positifnya akan terpancar Disini ada Sio Babi Sio Babi juga masuk di kartu saya Bakal dapat rezeki nomplok di bulan Oktober ini Lanjut lagi di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak ya Sio ini tipe karakter orangnya ini Memiliki wawasan yang luas Orangnya suka belajar Kreatif Cerdas Rajin Rajin banget Terkenal dengan sifatnya yang rajin ya Gak suka bermalas-malasan Dia tipe karakter orang yang Giat bekerja Orangnya kayak gitu ya Tapi ya Sensitive Orangnya kayak gitu Gampang terharu Gampang nangis Gampang memaafkan juga Orangnya baik hati sih Pada dasarnya gitu ya Tapi dia tipe karakter yang kadang-kadang Gengsinya tinggi Gengsian Dan suka dipuji juga Orangnya kayak gitu Dan terawangan saya Di bulan Oktober ini Banyak rezeki berlimpah Yang akan datang sama kamu Rezeki besar Yang akan datang sama kamu Karena mungkin Usaha kamu Lagi melejit nih Banyak orderan Misalnya kayak gitu Atau keuangan kamu Lagi lancar Baik di kantor Baik kamu punya jabatan yang tinggi Sehingga kamu dikasih bonus tambahan Atau dari pasangan kamu Ngasih kamu duit Bisa juga ya Disini ada siu ayam Kamu bakal dapat rezeki nomplok Di bulan Oktober ini ya Kita lanjut lagi di kartu berikutnya Karena ada 6 yang saya bahas Di video kali ini Saya cap lo kartunya Lanjut lagi di kartu yang berikutnya Bakal dapat rezeki nomplok Siu ini warnanya keras kepala Keras kepala Egonya tinggi banget ya Kadang gak mau ngalah Kadang pengennya Dengertiin Kayak gitu ya Egois Arogan Pekerja keras Tapi dia orangnya Pandai menangkap celah Dalam hal bisnis Pandai menangkap celah Dalam hal usaha Orangnya kayak gitu Kreatif Dan dia tipe karakter Orang yang memang Berjiwa petualang Orangnya suka mencoba Sesuatu hal baru Gitu ya Kreatif orangnya yang jelas ya Pantang menyerah Orangnya ya Pantang menyerah Segala sesuatu itu dikerjakan Dengan penuh giat Dan keyakinan Orangnya kayak gitu Ya Dan gambaran saya juga sama Bakal dapat rezeki nomplok Uang-uang kaget di bulan Oktober ini Bakal datang sama kamu ya Mungkin kalau kamu punya utang Bisa lah nyicil utang Dari rezeki-rejeki nomplok yang datang ya Disini ada siu kera Atau siu monyet Bakal dapat rezeki nomplok Buat kamu di bulan Oktober ya Utamakan dulu yang penting Kalau kalian punya utang Bayar dulu utangnya Kalau kalian dapat rezeki lebih ya Lanjut lagi di kartu berikutnya Tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang berikutnya Siu ini tipe karakter orangnya Keras kepala juga Kayak siu kera Orangnya lebih Gak suka diatur Lebih seenaknya Orangnya kayak gitu Dan dia tipe karakter yang Moodnya itu gak stabil banget Ya naik turun Kadang kayak Apa namanya Semangatnya tinggi Tapi kadang-kadang juga suka males Kayak gitu Tapi dia tipe karakter orangnya Memang pandai mencari celah Dalam hal usaha Karena orangnya friendly Pekerja keras Jadi dia memiliki banyak wawasan Untuk berbisnis Kayak gitu loh ya Orangnya rajin banget Yang jelas ya Cerdas dan dia suka belajar Orangnya suka belajar hal baru Cuma egonya tinggi Gambaran saya juga sama Kamu bakal dapat rejeki nomplok Rejeki berlipah di bulan Oktober Bisa dari pacar Dari suami Dari kantor Dari temen Mungkin kamu ulang tahun Dikasih surprise Dikasih duit Bisa juga gitu Rejeki nomplok Bisa datang dari manapun ya Menurut rawangan saya Di kartu saya disini ada Sionaga Sionaga juga masuk di kartu saya Bakal dapat rejeki nomplok Buat kamu ya Siap-siap aja ya Nah itulah tadi Ada 6 show Dan please jangan di spoiler Jangan dibocorin di komen Dan buat kalian Sekali lagi yang pengen Konsultasi ke saya Lebih detail Tentang permasalahan hidupmu Dari A sampai Z Kalian mau nanya Keuangan Rejeki rumah tangga Ngomongan Urusan kerjaan Pengen nanya pribadi Silahkan DM ke Instagram Saya datmarcelwen ya Jangan lupa di follow juga Instagram saya Yang gak punya Instagram Bisa juga ke WA Nomornya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 ya Jangan lupa subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Karena setiap harinya Saya akan upload terus Video terbaru teman-teman ya Jadi jangan sampai ketinggalan Semoga lancar Rejeki kalian Nama saya Marcelwen Dan sampai jumpa Di video berikutnya Thank you ya Sub indo by broth3rmax